Subang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan julukan Kota Nanas. Kabupaten Subang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Indramayu di timur, Sumedang di tenggara, Bandung Barat di selatan, serta Purwakarta dan Karawang di barat. Luas wilayahnya mencapai 2.051,76 km persegi, dan dihuni oleh 1.594.903 jiwa penduduk berdasarkan data tahun 2021. Meski berdiri tahun 1948, wilayah Kabupaten Subang Konon sudah dihuni oleh manusia sejak masa prasejarah. Halo selamat datang di channel Smart Hill Camp. Kali ini kami menceritakan sejarah singkat kota Subang. Mohon maaf bila ada salah dalam pembahasan dari kami, yuk kita simak kisahnya. Bukti sejarah yang menguatkan argumentasi bahwa Subang dihuni sejak masa prasejarah adalah ditemukannya kapak batu bercoramegalitikum. Kapak batu itu ditemukan di daerah Bojong Keding, Binong, Pagaden, Kalijati, dan Dayah Kolot, Saga Lahirang. Benda-benda itu menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang hidup di Subang yang berprofesi sebagai petani dengan pola sangat sederhana. Tak hanya penemuan benda, dalam periode prasejarah juga berkembang kebudaya perunggu di Subang yang dapat dilihat di kampung Enkel, Saga Lahirang. Sementara pada masa Hindu-Buddha, Subang menjadi bagian dari tiga kerajaan, yaitu Tarumanegara, Galuh, dan Pajajaran. Selama masa ini, diperkirakan Subang sudah menjalin kontak perdagangan dengan negeri seberang dengan bukti berupa pecahan keramik asal Tiongkok di Patenggeng, Kalijati. Sedangkan masa kejayaan Islam, Subang juga menjadi salah satu simpul penyebaran Islam melalui seorang tokoh bernama Wangsa Goparana. Pada tahun 1771, di Subang sudah diperintah oleh seorang bupati yang memerintah secara turun-temurun. Wilayah Subang kemudian diberikan kepada pihak swasta Eropa pada masa pemerintahan Thomas Tamford Raffles dari Inggris. Keadaan itu terus berlangsung meski kekuasaan Inggris sudah berakhir dan Nusantara dikuasai Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk distrik-distrik yang membawahi onderdistrik di wilayah Subang. Satu tahun setelah Indonesia Merdeka, tepatnya 5 April 1948, terjadi rapat di wilayah Subang yang salah satu hasilnya adalah pembentukan Kabupaten Karawang Timur. Karawang Timur ini mencakup wilayah Subang dan Purwakarta sekarang. Penetapan nama Kabupaten Karawang Timur itu yaitu 5 April 1948 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Subang. Asal-usul nama Subang bersumber dari cerita rakyat yang berkembang dalam beberapa versi. Salah satu versinya menyebut kata Subang berasal dari nama seorang wanita dalam babat Siliwangi, yaitu Subang Larang atau Subang Karancang. Disebutkan bahwa di wilayah Karawang terdapat pesantren yang diasuh oleh Sheikh Datuk Kuro. Sheikh Datuk Kuro ini memiliki santri putri. Salah satunya bernama Subang Larang yang merupakan putri Kijama Janjati. Dalam perjalanannya, Subang Larang kemudian diperunting oleh Raden Pamanah Rasa yang bergelar Prabu Siliwangi saat menjadi Raja Pajajaran. Dari pernikahan ini kemudian lahir dua orang anak yang bernama Raden Walang Sungsang dan Ratu Rarasantang. Ratu Rarasantang ini kelak melahirkan seorang anak yang bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Begitulah sejarah singkat terciptanya kota Subang. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe. See you next content. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!